KPK menyempulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direkturat Jenderal Perkeratapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang tersangka yaitu A. Pihak pemberi 1. DIN Direktur PT IPA 2. MUH Direktur PT DF 3. IWS Direktur PT KA Management Property sampai dengan periode Februari 2023 A. Pihak pemberi 3. IV PAR CP PT Kereta Api Management Property A. Pihak pemberi 1. HNO Direktur Prasarana Perkeratapian A. Pihak pemberi 2. BN PPK BTP Jabateng A. Pihak pemberi 3. PT U Kepala BPT Jabateng A. Pihak pemberi 3. AFF PPK BPKA Susal FAD PPK Perawatan Prasarana Perkeratapian A. Pihak pemberi 3. SIN PPK BTP Jabatbar A. Pihak pemberi 3. SIN PPK BTP A. Pihak pemberi 3. SIN PPK BTP